Halo Sobat Wotek, balik lagi bersama aku Tia Nyonya Desira Udah lama ya, gak nge-vlog Terus sekarang aku tuh lagi di daerah Klapa Gading, lagi makan Nih, liat dong makanannya, ada balon jagung Terus ada rahang tuna goreng, yang ini tuna bakar Terus ini sambal-sambalnya Tapi, karena channel ini bukan channel makanan Jadi kita bukan mau bahas makanan Tapi kita mau bahas tanaman ya, seperti biasa Nah, tanamannya apa? Tanamannya kita pernah bahas gak sih sebelumnya? Di channel ini belum ya Pernah waktu itu cuma liat-liat sedikit-sedikit aja Tapi kita kali ini pengen bahas yang lebih detail Tanaman yang natif dari Indonesia ini Jadi, abis aku makan nanti ikutin ya Kita mau kemana Udah, semoga kita mau Oke Sobat Wotek, sekarang kita udah sampai nih di lokasinya Seperti yang tadi aku bilang, kita mau bahas tanaman Tapi bukan tanaman-tanaman yang di belakang Karena kita udah sering ya, bahas ini ya Jadi, kita bahas tanaman lain Tanaman natif dari Indonesia nih ya Terus, pengen tau detailnya Karena aku juga sebenernya gak ngerti Baru pengen tau nih gimana caranya, perawatannya Terusnya jenisnya kayak apa Cara ngebedainnya gimana Jadi, sekarang kita udah sama Mas Yudhistira Halo mas Mas Yudhistira dari Kelontong Ruru Iya Ini channel Youtube Ada Youtube-nya juga ya Kaya maestri haa Kelontong Ruru Kelontong Ruru Kalau dari gambarnya ini ada gambar Nepenthes sama Liptops Tapi kali ini kita mau bahas Nepenthes dulu Nepenthesnya dulu ya Oke Gimana nih Nih Jadi, dik Kayaknya tanaman ini kan unik banget ya Betul Kayak mencolok gitu Terus, kayaknya hampir semua orang tau Itu namanya kantong semak Atau biasa dibilang Nepenthes Nepenthes Kalau bahasa Melayu Priukera Hah? Priukera? Iya Karena Konon, kalau Melayu kan Si Nepenthes ini kan juga banyak di Malaysia Nah, orang Melayu itu Konon pada zaman dulu Mereka sering lihat kerak atau primata lagi minum dari kantongnya Priuknya Iya, makanya sebutan Melayu nya Priukera Tapi katanya sih itu cuma mitos sih Kalau dari Indonesia apa kenapa bilang kantong semak tau gak kenapa? Kurang tahu kali itu Oke Nah, kalau Nepenthes sendiri ini Itu memang motif dari Indonesia? Iya, betul Jadi jumlah spesies Nepenthes itu yang sudah dideskripsi secara resmi ada sekitar 170 dan dipastikan masih akan terus bertambah bisa sampai 200 lebih Nah, dari sekian banyak yang sudah terdeskripsi secara ilmiah Itu sekitar 90 ada di Indonesia Wow Jadi kita patut berbangga lah ya sekitar 50-60% udah dari Indonesia semua Kebanyakan tuh lokasinya dimana sih? Untuk lokasi itu sebenarnya dia untuk Nepenthes kan terbagi dua ya sebenarnya dataran rendah, dataran tinggi Kalau di Indonesia itu yang paling prestis, yang jenisnya cukup langka, banyak dicari itu dari Sumatera sama Kalimantan Paling banyak Di Jawa sendiri ada? Di Jawa sendiri ada Jawa itu yang cukup diminati orang karena bentuk kantongnya lumayan bagus itu Nepenthes Adriani Oh, Adriani Namanya yang bagus ya? Sesuai nama pendeskripsinya Pak Adriani Adriani yang beli bukan? Bukan Terus pengen tanya-tanya nih ya Soalnya kan kita taunya kantong semar, tapi kan ternyata spesiesnya banyak Betul Nah, itu biasanya ngebedainnya dari apa sih untuk antara satu dengan lainnya? Jadi ini sekaligus kita ngebahas daya tariknya juga ya karena kan faktor pembeda Jadi yang udah pasti paling utama sesuai nama itu dari kantong Nah, kita masuk pelan-pelan aja kita bahas dari kantong dulu Jadi untuk biasanya Nepenthes yang di dataran rendah Dan ini juga patut dicatat ya untuk teman-teman yang baru pemula Kan mungkin kalau cari info kantong semar banyak kan dari internet pasti Dan karena memang dari sejarahnya Nepenthes ini sejarahnya mirip dengan anggrek Jadi orang Eropa jaman dulu kan kena yang namanya Orchid Fever Terus ada Tulip Fever juga jadi mewabah lah euforianya Nah, kantong semar juga dari jaman kolonialisme Inggris, Victorian era mereka udah dikenal Oleh para nursery-nursery luar seperti Veids Nursery Nah, pada dilihat dari situ mereka dari awal juga mengkoleksinya Ini sekaligus saran ya untuk pemula para bule-bule atau penjelajah itu pun juga mengkoleksi Itu dari yang mudah dulu ya itu dari yang berasal dari dataran rendah Jadi yang kuat panas, gak butuh malamnya dingin Nah, biasanya Nepenthes yang dari dataran rendah memang daya adaptasinya bagus Mudah dipiara tapi kantongnya kurang menarik sama ukurannya kecil-kecil Nah, bule-bule itu juga kadang yang bikin ambigu Gak salah juga, apa? Mereka bilang ini Nepenthes dari dataran rendah Tapi padahal dataran rendah yang mereka maksud beda Kalau di kita kan dataran rendah Jakarta, Surabaya Kalau dataran rendah versi orang luar itu seperti daerah Bogor dan sebagainya gitu Jadi, kalau misalnya kita cari informasi di internet Jangan pelan-mentah-mentah dari luar gitu ya Kalau misalnya dari orang-orang sekitar yang dulu disini Dan apalagi kan memang ini tanaman kita ya Orang Indonesia ya semestinya kita yang lebih paham gitu Dan kita punya keunggulan utama, kita tinggal di Indonesia Memang habitatnya nepe Kalau orang luar kan sampai repot-repot bikin greenhouse segala macem Disini ya bisa kita geletakin aja hidup Asal kita tahu kebutuhannya Nah, nanti makin geser, biasanya makin tinggi ke arah pegunungan Itu kantong-kantongnya makin menarik sama makin besar Nah, untuk contoh yang nepe lolen Nanti mungkin kita bisa lihat yang di atas Nah, untuk yang daerah dataran makin tinggi Itu kan biasanya kantongnya ukurannya makin besar, makin menarik Nah, bisa dilihat contohnya disini Biasanya daya tarik kantongnya Dari stripnya Yang utama, yang diminati Ini nggak semuanya ada ya? Iya, betul Tergantung genetik, ini hybrid sih Nah, kemudian juga ada daya tarik lainnya Ini termasuk yang dicari dari Nepenthes Kantongnya itu bergerigi Ada giginya Kemudian, selain dari bentuk warna kantong Sama giginya Yang paling banyak dicari orang Tentu adalah ukurannya Iya, biasa yang makin highland itu makin gede Ini hybrid Trungkata disilang dengan epipiata Nah, kalau mau lihat kantong paling eksotis Dari keluarga nepe Bisa dibilang ini adalah ratunya Nepenthes ya Oh, apa tuh namanya? Nepenthes Lowi Eye Lowi Eye Cuman sayangnya dia hanya ada di daerah Malaysia Yang berbatasan dengan Borneo Tapi kita nggak usah berkecil hati Kalau Lowi Eye ini kan lumayan banyak di kolektor luar negeri Kita di Indonesia punya saudaranya Lowi Eye Namanya epipiata Ngirit, itu? Hampir persis Kalau Lowi Eye kan bentuknya lonjong Kalau epipiata lebih bulat Kemudian juga yang unik dari keluarga Lowi Eye dan epipiata ini Bisa dilihat kita bandingin ya bentuknya dengan kantong-kantong lain Bentuknya aneh sekali kan Nah, ini dia berevolusi dengan sangat spesifik Dia berevolusi dengan montana Tupai montana Atau kita disini kenalnya bajing ya Jadi nanti dari daerah topinya Dia akan meluarkan eksudat nektar yang manis Rasanya warna putih Bisa kita makan juga rasanya kayak sitrus agak manis Nah, tupai nanti akan duduk di kantongnya Dan dia makanin nektarnya Sambil melakukan defekasi Nah, kotoran tupai pada set proses defekasi Akan masuk ke kantongnya Dan menjadi makanan dari nepenthes Lowi Eye ini Nah, sejauh ini itu ada sekitar Lowi Eye, epipiata, makrovilla, dan vilosa Ada empat Itu baru secara ilmiah Empat yang terbukti bersimbiosis dengan tupai Jadi dia spesifik makan kotoran dari tupai Kebalikannya ini Kopi luak Ya, mirip dengan kopi luak Tapi tuh tupainya nggak bisa masuk ke situ kan Tupainya yang dimakan Makanya dia sengaja Jadi alam itu kan selalu baik ya siklusnya Dia lebih sempit Kita bandingkan dengan yang tipe kantong besar Seperti trungkata Kalau ini tupainya masuk sih ya Iya, jadi dikultivasi Itu sudah banyak observasi nepenthes secara tidak sengaja Patut dicatat ya, tidak sengaja Itu kemasukan tikus Atau kadal, atau katak Dan itu bisa tercerna Saya pernah lihat Tiga hari tikus udah tinggal tulangnya aja sama rambut Berarti dia enzimnya ini juga termasuk kuat ya Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada enzim Bukan cuma air hujan ya Iya, jadi pada saat dia proses Nah, begini Ini kan bakal kantong Biasanya dari sininya itu udah ada air enzim Dan yang menarik dari air enzimnya ini juga beda-beda Nepenthes yang paling terkenal dari Sumatra Itu adalah keluarga toilet Kenapa disebut toilet? Karena bentuknya persis seperti dudukan kakus kita Jadi yang paling terkenal dari mereka itu adalah Nepenthes Jamban Sesuai namanya Nepenthes Jamban Itu ada Jamban, Jacqueline Nye, Dubia, Inermis Nah, yang menarik dari para keluarga toilet Cairan mereka kalau kita tuang itu kental banget Viskositasnya tinggi Jadi maaf seperti lendir atau ingus lah Kita bandingin ya coba dengan cairan yang lain itu Dituang aja nggak apa-apa sih Dan kelihatan kan Tapi ini juga agak berlendir ya Tapi kalau yang keluarga toilet Dari Sumatra itu bener-bener nggak putus Udah persis ingus Nah, ini kelihatan agak lengket juga Jadi sebenarnya itu isinya juga bukan air doang ya? Ya, enzim Emang ada enzim? Nah, makanya kenapa mereka mendevelop topi di perangkapnya Ini untuk mencegah air hujan masuk Jadi agar enzim mereka di alam tetap optimal Ini topi-nya Coba-coba Kalau ini nama-namanya apa aja nih? Dari kantong ini Ini kan topi-nya ya? Bilangnya apa? Atau ada sebutan lain? Istilahnya biasanya ini kita bahas agak scientific ya Cuma bahasanya yang ternyata ya Ada teman saya itu Bro Malcolm Dia banyak ngajarin saya soal scientific taxonomy-nya Jadi itu bagian atas lid atau topi Nah, gunanya dari topi ini apa? Jadi yang pertama secara scientific dia untuk menarik serangga Kita bisa perhatiin untuk beberapa tipe coraknya benar-benar aneh ya Konon, karena mereka banyakkan makanannya adalah semut atau lalat Maka coraknya itu banyak ahli berpendapat kayak daging busuk Atau mirip ditemukan di bunga bangkai rafflesia ya Marnanya kan kayak daging yang sedang membusuk Kemudian juga disini mereka biasanya terdapat kelenjar nektar Kelenjar nektar ini nanti selain oleh warna juga dari nektarnya itu Serangga akan tertarik untuk datang kan Semut atau nyamuk dan lainnya Mereka akan mendekat dan akan cenderung terperangkap ke bawah Kalau dipegang agak lengket ya memang ya Ya, karena ada nektar atau kelenjar gulanya ya Nah, kita turun ke bawah Oh, sorry ada kelupaan Ini juga ada yang namanya appendage biasanya disini Eh, kayak jarum ini ya? Ya, betul Nah, untuk beberapa spesies Appendage ini bisa muncul di Eh, ini sorry namanya spur Kalau di taksonomi Kalau appendage ada di bawah topi Nah, itu nggak di semua spesies ada Biasanya dia ada di darah-darah maksima atau M.I. Nah, gunanya appendage itu masih belum jelas Tapi kayaknya itu hasil dari sisa pembelahan embryo kantong sih Apa, mitosis Kalau di kita kan kayak langit-langit mulut masih ada belahannya Nah, kita turun ke bawah Ini peristome Yang rasanya kayak bergerigi gitu ya Ya, bibir ya kita bilang ya Nah, peristome ini fungsinya yang utama adalah untuk membuat serangga terpleset Makanya kalau kita pegang licin ya Oh iya licin Dan bentuknya tuh sebenarnya kayak perosotan ya Betul Dan kalau kita coba ini yang menarik Kita masukin jari Tempelin ke bibir Kita tarik berasa geriginya Ada gerigi ke arah dalam untuk mencegah serangga keluar Jadi ini kalau dilihat dengan mikroskop Geriginya banyak Dan itu fungsinya untuk mencegah serangga keluar kembali Nah, itu salah satu contoh kelihatannya di Sebenarnya di keluarga Edward Siana sih Tapi ini hybridnya ya Nah, atau disini deh kita lihat yang gede Nah, kelihatannya disini gerigi yang mengarah ke dalam bibir Kalau kita masukin rasanya kayak megang kulit hiu Tajem banget Kayak gigi Nah, dari perostom atau bibir Kita turun ke bagian kantong ya Nah, kantongnya nepe ini juga cukup unik Karena dia pasti didesain oleh alam Untuk bisa nahan enzimnya ya Kalau tikus aja bisa 3 hari udah larut Kantongnya kan berarti harus kuat banget Nah, kita disini lihat Apa? Biasanya Betul Berarti kantongnya tuh harus Tahan banget ya Sama enzim itu sendiri Dan kalau kita lihat bahannya cukup unik Kayak kardus kalau kita bilang ya Kayak pelepah pisang gitu gak sih? Hmm, ada miripnya Terus juga ini bisa dilihat di yang udah lama Dia ada seratnya ya Mirip apa ya? Mirip apa ya? Kardus atau sabut kelapa Nah, fungsi dari kantong ini tentunya untuk menampung makanan sama enzimnya dia Nah, kantong ini juga punya apa ya Daya tarik buat serangga juga Jadi beberapa nepenthes itu men-develop warna yang cukup cerah disini Kemudian ada nanti yang bentuknya aneh Dia seperti kalau di nelayan perangkap lobster Itu di dunia hanya ada dua yang men-develop Dari sekian banyak spesies nepenthes Cuman ada dua Itu nepenthes aristolochioides sama close eye Jadi dia bentuknya akan sangat bongkok Dan lubangnya cenderung di depan Kalau ini kan di atas Dan bagian belakangnya itu transparan Jadi pas kena cahaya matahari Keliatannya kayak menarik serangga gitu loh Jadi bentuknya gak semuanya kayak gini? Betul Ada yang unik-unik juga Itu adalah aristolochioides dan close eye Dan menariknya dua-duanya asli Indonesia Jadi kita punya yang unik Negara lain gak punya Ini serangga berarti selain dipupuk juga dikasih makan juga jangan-jangan? Iya, kalau di saya dikasih makan Nah, tadi kalau udah bahas kantong Kita bahas ke daun ya Walaupun mungkin pasti orang kan demen kantong Tapi kalau udah seneng nepe dari lama Pasti banyak yang dalemin karakter lainnya Selain kantong, yaitu daun Nah, tapi sebelum itu Kantong itu sebenarnya apa? Daun Karena kan ini dia lanjutannya daun Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Dan emang pasti munculnya dari daun? Iya, betul Jadi kalau kita bahas banyak yang bilang kantong itu sebetulnya Apa ya, kalau kesalah persepsi pemula itu banyak yang ngira bunga ya Iya Padahal itu kan berbeda Jadi sebenarnya kantong ini adalah evolusi dari daunnya neventes ini Nah, cuma kalau kita lihat termasuk dari pengalaman saya memelihara nepe Mungkin, tapi perlu penelitian lebih lanjut Kantong ini adalah evolusi dari tangkai daun Bukan dari daunnya Jadi terusannya dari tangkai ini ya Betul Dan ini terbukti dengan pada saat saya memberikan pupuk NPK NPK itu kan nitrogen, fosfor, dan kalium ya Nah, N itu kan kalau di keluarga Aroid itu membesarkan daun Tapi pada saat kita berikan N ke nepentes Itu biasanya hanya daunnya membesar Tapi kantongnya tidak Tapi pada saat teman-teman berikan pupuk P dan K yang lebih tinggi Kantongnya akan membesar Jadi menurut hipotesa saya ini adalah evolusi dari tangkai daun Nah, dari kantong ini Ini bisa dibilang namanya tendril Tendril ini atau kita bisa bilangnya sulur kali ya Nah, ini vital sekali untuk pembentukan kantong Ini jadi ini ya Awalnya kecil begini, nanti lama-lama besar ya Iya, menggembung dia lama-lama Nah, ukuran kantong itu nantinya tergantung kondisi pemeliharaan yang ideal Seperti suhu, cahaya, kelembapan Dan tentunya nutrisi yang didapat sama dia Terus setiap daun pasti akan ada kantong? Atau belum tentu jadi? Pasti ada kantong Nah, secara genetik ini juga menariknya Nepenthes lowland atau dataran rendah Itu cenderung rame Jadi setiap berdaun ya Barang langsung rame Tapi beberapa nepenthes itu terkenal Apa ya? Ogah ngantong Jadi kayak ada nepenthes hibuyanensis dari Filipina Itu paling dikultivasi pun yang kondisi ideal Cuma bisa ngantong 2-3 Padahal daunnya bisa sampai 8-12 gitu Jadi itu tergantung genetik Nah, selain daya tarik kantong juga Oh iya, lupa Mumpung masih bahas kantong Untuk nepe itu terbagi 3 ya kantongnya Jadi kantong lower Kantong lower itu adalah kantong pada saat nepe masih kecil Kita membedakannya adalah Tentacle-nya atau tendril-nya ini masuknya biasanya dari depan Depan kantong Tapi pada saat tendril udah mulai bergeser ke samping Ini akan menjadi kantong intermediate istilahnya Atau kantong tengah Kemudian pada saat tendril udah bergeser ke belakang Dia akan menjadi kantong upper Nah, upper ini biasanya kalau nepenya udah menjalar tinggi banget Nah, bisa kita lihat contohnya di sini ya Kalau ini kan tadi dari depan Kalau ini tuh udah mulai geser ke belakang tendril-nya Nah, ini fungsinya apa? Jadi menurut teori evolusi Pada saat nepe ukurannya masih kecil Itu mangsanya cenderung serangga tanah Makanya dia butuh kantong-kantong yang warnanya cerah Menarik Jadi serangga-serangga tanah Atau yang agak apa ya Yang bisa terbang tapi gak sampai tinggi banget Masuk ke kantongnya Tapi pada saat nepe udah mencapai 8 meter ke atas Itu mangsanya Ya, betul Bisa tinggi banget Kirain mah kayak semak-semak gitu Oh, enggak Dia banyak yang finding Makanannya beda ya Betul, serangga terbang Dia itu ini gak sih mas? Berdiri sendiri atau kayak yang rambat gitu sih? Nah, ini menarik juga Jadi dia sebenarnya kebagi dua Ada yang creeping atau crawling Atau merambat di tanah Itu contohnya adalah nepenthes ampullaria Kemudian nepenthes veici yang di dataran rendah Seperti daerah bareo dan malio Tapi untuk veici yang dataran tinggi Eh, sorry Untuk veici yang dataran tinggi Itu justru tumbuhnya di tanah Rembet Tapi untuk daerah yang dataran rendah Itu justru dia bisa ngerembet pohon Dan bisa sampai berapa Untuk rekor di habitat Beberapa Seperti contoh ampullaria Itu bisa sampai 12 meter Diukur panjangnya Pasti di pohon kelapa tuh ya? Iya Tapi untuk ampullaria Dia anehnya Dia batang utamanya Ada yang naik Kalau yang naik yaudah Nanti dia cari cahaya Nah, ada yang dia rebahan Di permukaan lantai hutan Dan dia nanti akan dari nodulnya pecah Jadi tumbuh tunas-tunas baru Dan yang menarik dari ampullaria Itu daunnya kecil banget Terus kantongnya rame Jadi pada saat kita melangkah Di habitat itu Kita akan lihat banyak Bulet-bulet-bulet-bulet Tapi nggak ada batang Sama daunnya Jadi seakan-akan Hanya kantong aja Nah, itu daya tariknya sih Nah, biasanya sayangnya Nepe ini pada saat Sudah upper picture Atau sudah tahap tinggi Biasanya dia kehilangan Daya tarik kantongnya Warnanya udah nggak terlalu cerah Ukurannya ngecil Cenderung hijau Terus kalau daun gimana, Din? Nah, daun ini yang menarik Kita bisa lihat Yang utama tentu dari warna ya Seperti contoh ini Ini adalah hybrid Dari Nepenthes Peltata Nah, Peltata ini Dia terkenal Warnanya sangat merah Beberapa varian Dan ini adalah Seleklon Jadi bisa dilihat ya Bagian bawah daun Even sampai stemnya Itu juga merah banget Kita bandingin dengan yang ini Hijau Kurang menarik ya Jadinya Selain warna hijau Sama merah Ada muncul warna lain nggak? Paling varigatanya ada Kemudian juga Yang menarik Itu ada pola varigasi Sebenarnya kalau Orang yang hardcore Atau maniak varigata Kan bilang varigata Harus putih ya Ini ada yang namanya Varigasi merah Ya Itu Dan kita patut bangga Karena bercak merah tersebut Hanya ada di Indonesia Yaitu Nepenthes Ampularia Dengan nama cultivar Black Miracle Black Miracle ini Hanya ada satu tanaman Berkelamin jantan Dari Borneo Cuman sayangnya Banyakan yang berhasil Mengkultivasi Menghibridisasi Adalah orang Thailand Karena dari penjualannya Dilepas ke Thailand Iya ini ya Pada umumnya Maksudnya Kita nggak terlalu Tahu Orang luar negeri Malah yang lebih Mengeksplor Tapi nggak usah kecil hati Saya juga ada Tapi sayangnya di Cakung Itu ternyata Selain Black Miracle Masih banyak varian Varigasi warna yang lain Dan belum tereksplor Ini saya lagi coba Daktarin ke Dirjen Horticultura Untuk cultivarnya Biar kita nggak kalah Lagi ya sama Thailand Untuk meresmikan Jadi misalkan Kita kan juga harus Membanggakan Indonesia Jadi apa Kalau Thailand kan Udah terkenal dengan Black Miracle Ya masa kita kalah Padahal Black Miracle aja Dia aslinya dari kita Gitu loh Kalau namanya Black Miracle juga Nge-refernya jadi yang Thailand Jadi harus ada Jadi harus ada brand Ya brand Agar kekuatan hukum Dan regulasinya ada Hakinya kan juga harus terdaftar Dan ini Kalau nggak salah Di Indonesia semuanya Cites kan ya? Ya hampir semuanya Terutama yang daerah Dataran rendah Ketinggi Tapi untuk umumnya Kita juga Saya saranin Walaupun Nggak dilindungi Kita juga tetap harus Jaga kelestarianya Belilah dari memang Yang rawatan Atau nursery Jangan yang cabutan fresh Karena resikonya Satu nepetes Cabutan itu Dan dia kan Kebutuhannya khusus ya Kalau cabutan Udah pasti Rewelnya setengah mati Nanti Kalau udah rawatan Relatif lebih bandel Susah nggak sih mas Cari Nepen di Indonesia? Untuk Indonesia Nggak sih Kebetulan di Instagram Facebook Atau mungkin Kalau teman-teman Mau yang lebih Pasti Itu bisa datang Ke Kebun Raya Bogor Mereka rata-rata Jual beberapa Hasil tissue culture Atau labnya Atau kesini Boleh jika Tapi ini Colector Harus menekatannya Susah Aku lihat Ada daunnya Tadi warna Ini ada yang bulu Ini berasak Ada berbulu Beludru Kalau arwit Berbulu Di dataran tinggi Biasanya Ini benar Nah nepet juga sama Untuk daerah dataran tinggi Biasanya banyak bulunya Ini dari Daerah Veici Sama maksimanya Makanya keluar bulu Oke Nah selain warna Bulu Kalau saya sama teman-teman Saya juga sering lihat Dari bentuk batangnya Bisa kita lihat Ini cukup menarik juga Kayak spiral Kayak pasta ya Bentuknya Iya Terus Daunnya tuh Agak ini ya Maksudnya Ngelingkarin batang gitu Ampleksi kaul Itu istilahnya Kalau di ilmu taksonomi Memeluk batang Terutama ini Nah ini Termasuk Yang Local Pride Indonesia Nepenthes Mapuluensis Cuman karena dia Keseringan jadi Bintang video Digeser-geser Dishooting Lagi stress ya Dia Baru mau ngantong lagi Apa mas ininya Apa kelebih Istimewanya Istimewanya Mapuluensis Yang paling utama Adalah Dia masih Sangat langka Jadi harganya pun Ukuran kecil Sekitar Segini Itu di luar negeri Udah menyentuh Harga sekitar 200 dolar Ini juga Saya besarkan Dari seed ground Bener-bener Dari biji Dulu cuman segini Asli mana itu? Diara mana? Ini asli Kalimantan Borneo Dia hidupnya di Bukit-bukit Berbatu Yang relatif Susah dijangkau Ini kalau besar Daunnya tetap Kayak ini Iya betul Pendek gitu Gak aman Cenderung Crown ya Kalau diaroid Kayak tomato film Tumbuhnya Roset Nah yang menarik juga Dia daunnya juga Ampleksi Kalau meluk batang Iya Jadi tiba Kayak gimana ya Kayak di tengah-tengah Jadi rame Compact lah Dilihatnya Enak Cuman itu kalau misalnya Sampai Misalnya aglo Aglo kan rada lapet Kayak gitu ya Kalau udah kena hama Kan hama nya bisa Ngumpet-ngumpet Di nepenthes juga Sama Tapi untuk nepenthes Nepenthes dia cenderung Kuat hama sih Apalagi kalau dia Well fat Orang dimakanannya hama kan Soalnya sama dia Hama malah dimakan Kayaknya Tapi biasa Yang fatal Buat nepenthes Kalau hama daun sih Relatif Apa ya Masih ada waktu Untuk ditolong Biasanya jadi Hidden killer Untuk nepenthes itu Jamur sama Nematoda Atau cacing Karena kan mereka Banyaknya nyerang Dari akar Jadi gak terdetek Bisa tiba-tiba Busuk Udah gak ketolong Nah selain Makulu Yang menarik juga Adalah Dari daun Itu keluarga Raja Ini ada Periting ya Nah Raja ini Yang menarik Mungkin Kalau di anturium Kan ada istilah Peltat ya Jadi tendrilnya ini Masuk ke dalam Bisa dilihat ya Kalau nepenthes lain Kan dari ujung daun Keluar tentakelnya Kalau keluarga Raja Dan hybridnya Sorry Saya puter Nah Kelihatan ya Masuk ke dalam Oh iya Nah ini Jadi gak di ujung ya Tapi di bawah ya Ini ada Setahu saya Yang bener-bener Gamblang Jelas terlihat Itu ada tiga Nepenthes Raja Nepenthes Peltata Dan Nepenthes Klipeata Yang dari bawah Kemudian juga Untuk bentuk hati Ini adalah Nepenthes Trungkata Daunnya bentuk hati Ini adalah Kalau di saya Nyebutnya Harta Tahta Trungkata Kenapa begitu? Karena semua hybridnya Yang melibatkan Trungkata Pasti laku secara komersil Paling dicari Kalau ada X-nya Ini Terungkata Atau pure-nya Terungkata pun Rata-rata pemula Seneng Kenapa? Karena Terungkata ini Kantongnya gede banget Termasuk yang paling gede Di dunia Emang kantongnya Paling gede Bisa semangat sih? Untuk Rekor dunia itu Di Nepenthes Raja Kalau spesies itu Ya Cuman ini hybridnya Adriani dengan Raja Jadi dia orang Malaysia Silang dengan orang Jawa Berarti ini ya? Raja sekitar segini Tadi disebut banyak hybrid-hybrid Berarti emang ini ya Aktif banget Nyilang ya? Ya betul Penghobi Nepenthes itu Aktif nyilang-nyilang ya? Dan yang menarik dari Nepenthes Sekaligus jadi tantangan Dia Dionysius Jadi apa Kelaminnya terpisah Jadi untuk menyilangkan Kita harus punya dua plan Dengan genetik berbeda Karena plan jantan Dengan plan betina terpisah Nah Citrung kata ini Walaupun menarik Cuman Apa ya Tantangannya adalah Dia lelet banget Sama kebutuhannya Agak khusus Dia cenderung mintanya Kering dibandingkan basah Jadi pada saat Seat ground segini Dia lelet banget Bisa Dua tahun Tiga tahun Gitu lah Ini umur berapa nih? Ini sekitar Dua tahunan Nah nanti Yang gedenya Kita bisa lihat di atas Ya itu umurnya Udah sekitar 10 tahunan 10 tahun Tadi itu masih terjangkau semua kan Harganya Terjangkau semua Nah terjangkau tuh Harga berapa sih mas? Kalau yang Untuk keluarga ini Saya sebutkan Mirabilis Gracilis Rafflesiana Ampularia Itu di kisaran Bawah 100 ribu Udah dapet Dan kondisi rawatan Kurang kira-kira Tingginya segini ya Mas di bawah 100 ribu ya? Seginilah nih Terus kita Ini Tadi udah tau ya Basic info Perawatan Terusnya Tentang Nepenthes sendiri Terusnya Pengen liat-liat nih Koleksinya Mas Yudis Boleh Sama ini ya Sama ini kan Ternyata kita baru tau Kalau ada yang lowland Highland Jangan beli lowland Ternyata di treatmentnya Terbisa Oh terbisa Jadi kita Nanti liat Di gimana Jalan-jalan Kalian kasih gambaran Kayak apa sih Kondisi yang pas ya Buat mereka Yuk Oke Kondisi yang pas ya 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 Kondisi yang pas ya